Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa pada bulan puasa 1445 Hijriah, jajaran pemerintah Provinsi Bungkulu akan melakukan safari Ramadan. Ya, saudara, safari Ramadan dilakukan secara berkeliling ke kabupaten kota di Provinsi Bungkulu. Seluruh satuan perangkat kerja daerah bersama forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bungkulu mulai awal Ramadan akan melakukan safari ke kabupaten kota di daerah ini secara berkeliling dan bergantian. Safari Ramadan merupakan agenda rutin tahunan setiap bulan puasa tiba. Pada safari Ramadan nanti akan dilakukan buka puasa bersama, solat isya dan taraweh bersama, dan pemberian bantuan kepada masjid serta sahur bersama. Tujuan yang dilakukannya safari Ramadan agar SKPD dan FKPD di setiap wilayah di Provinsi Bungkulu saling mengenal dan memperarah tali siraturahmi antar instansi pemerintah. Lombang kasidah antar OPD nanti akan kita lepukkan kemudian juga. Ada beberapa lagi nanti. Taraweh keliling juga Pak? Taraweh keliling tetap. Kita sudah janahkan dan tahun ini insya Allah kita akan libatkan Forkopimda. Jadi ini berhenti ke safari Ramadan ya. Di tempat yang namanya safari Ramadan. Kita akan kita libatkan tahun ini dengan Forkopimda. Dan Forkopimda sudah punya kesediaan. Safai Ramadan masuk dalam agenda kerja gubernur dan wakil gubernur Bengkulu sekaligus sebagai evaluasi pembangunan di daerah. Shantisha Friel, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!